say kayak berum teh botol hey ketemu lagi sama ajeng dinanti di ajeng ganyum hari ini gue gak sendirian as you can see gue membawa bintang tamu penyiar sore gue ada dirce alias dira larasati aduh dikasih makan kita gak pengen ya eh tapi gue seneng banget deh dira mau ikutan soalnya kita berantem mulu sehari-hari iya tapi tetep kok ajeng tuh tidak pelit membagikan makanan-makanan of course terutama buat temen-temen indika buat lo yang gak tau kan gue siaran di indika jangan lupa dengerin 91.6 indika fm ya 10-4 nge-re jadi ceritanya hari ini tuh ada salah satu temen indika yang berbaik hati untuk mengirimkan dagangannya terus begitu gue tanya emang lo mau ngirim apa makan siang gitu kan terus dia bilang mau ngirimin sate domba sum-sum dan juga sum-sum kambing coy gak bisa hanya di ajeng ganyum instagram gak bisa harus di youtube makanya gue ngajakin lo di ralara sati untuk makan sama gue hari ini iya gue mau pasti ajak mau langsung langsung mau emang lo anaknya mau anu deh langsung aja kita bawa ini dia namanya adalah Sateku 99 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Akhirnya Terima kasih telah menonton 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 Beberapa menu dari Sateko 99 Ada apa tadi kak? Sop-sum-sum Terus ada Sate Sinarat Sate Sinarat Dan juga ada Sate Ayam Philly Full daging Oke Ntar lu biasanya kalo orang-orangnya kan ngantuk ya Ngantuk sih gue Iya nih Lipstick udah berubah jadi kayak lip gloss Waduh udah berminyak semua Gimana menurut lu Kita mulai dari Sate Ayam Philly nya nih Sate Ayam Philly Itu favorit gue sih Dari 3 menu tadi Dimana Sate Ayam Philly itu Full dagingnya Dan dagingnya tuh kayaknya gak pake bumbu aja Udah berasa ada bumbu Ada bumbu rahasia sendiri tuh kayaknya Iya 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 Ditambah dengan minyaknya tadi tuh Terus bumbu kacangnya Ngeblend banget sama Minyak itu nomor satu Cuman gak tau kenapa ya Kalo gue untuk ayamnya tuh tetep kurang Kulit disitu Berarti nextnya harus sama kulit Sama kulit Waduh Biasa-biasa padu padankan si daging ayam Sama aduh kulit Banget sih Parah Cuman yang jelas Ayamnya yang paling penting adalah Gak kering itu Iya bener Jadi digigit gampang ya Pokoknya Ini ramah behel berarti Wah iya bener Setuju gue Ramah behel Karena Karena Rata-rata kan cewek-cewek Atau cowok-cowok di Jakarta Pada pake behel Jadi ini ramah behel Bisa makan tuh daging ya Betul Apalagi kalo behelnya behel tukang gigi Gue harap kan di behel dokter gigi ya Rontok say Oke kita beralih ke Sate sineret Sineretnya Yang katanya wagyu Paling lembut Menurut lo? Kalo menurut gue Jempol sih Karena Karena satu empuk banget Memang betul empuk Lalu yang kedua Gue suka nih Kambingnya berasa banget Nah itu yang jadi poin Highlight gue sih Lebih tepatnya pas gue tadi makan Si sate wagyu itu Itu masih berasa banget Kambingnya Karena mungkin di beberapa orang Itu jadi ciri khas ya Iya Kayak berasa bahwa Mencirikan ini daging kambing Dan tapi Yang paling terpenting itu Adalah empuknya Empuknya gue Akuin itu juara sih Karena gak semua orang bisa membuat Atau mengolah si daging kambing itu Seempuk itu Setuju Nah kalo gue tuh Lebih suka yang kalo Makan daging kambing Ada sedikit Rasa kambingnya tuh Baru Wah Iya Kalo gue sih Antara tadi si sate ayam Sama sate wagyu nya Wagyu kambingnya Gue lebih Pilih ayam Ayam Kalo gue Antara ayam Atau si Sinarat ini Oh Sinarat Itu sinaran ya Kalo kalian nanya itu lagu apa sih Sinaran Kalo gak tau berarti kalian Anak milenial sekali Oke Sapsum sum Oke Sapsum sum Ini nih Ini Aduh Kalo dari gue nih Gue dulu ya Kalo dari gue Sapsum sum ini Kalo kuahnya doang Kayak kurang nyentrong Sebenernya di lidah Kurang Kurang nyentrong Duh gitu loh Kurang lonjok Kurang nampol Kayaknya kalduknya gitu Yang kurang Berasa Menurut gue Jadi agak sedikit Plain Nah tapi Ketika gue makan itu Dengan daging Si yang ada di tulangnya itu Wah Mantep ya Gue jujur Sangat menyukai Si Olahan Sapsum sum nya sih Karena Satu Dari Kuantitinya banyak Ya kan Kita gak cuma dikasih Satu tulang gede Tapi kita dikasih Tiga Dengan ukuran yang sedeng-sedeng Terus daging-dagingnya tuh Masih banyak banget Melekat di tulang-tulangnya Setuju Setuju Ya kan Terus isi sum-sum nya juga Tadi lo Di sedot tuh juga Langsung banyak banget Dagingnya juga banyak banget Disitu Tomatnya seger banget nih Ijo merah Kaldunya ngangkat-ngangkat gitu Di kuah Sopnya Itu terbaik sih Kalo soal rasa Dari kuahnya Gue setuju sih sama Ajeng Itu mungkin ada kurang Bumbu-bumbu yang nonjok Gitu Kurang Gar Iya Apa sih Kalo bahasa gue tuh Kurang nyentrong men Tapi ya itu Wans lo makan si Kuahnya Pake dagingnya Yang ada Gajihnya Yang ada lemaknya Gengs Asli Pasti kepikiran Sampai sekarang dong Kenapa sih Satu porsi berdua Yaudah terima kasih Sekian dulu Untuk Ajeng Gajem kali ini Nanti segala sesuatunya Tentang Satiku 99 Bakal gue kasih detailnya Di description box Terima kasih buat Dirala rasa Tiap sudah hadir Terima kasih ajeng Aku udah diajak makan hari ini Besok-besok lagi ya Iya boleh Apa nih kita makan apa lagi Kayaknya Kita sekalian hunting kali ya Waduh Jalan-jalan Ke Karawaci Yang umur Burita Say Oke Snacksnya Siapa tau itu ya Betul Tapi temen-temen Kalau misalnya lu punya Rekomendasi makanan yang enak Boleh kasih di kolom komen bawah ya Dan jangan lupa Untuk apa Dirala rasa Like And Subscribe Bye